Pertempat di kantor Gubernur Papua, Kamis 29 Juli kemarin, Asosiasi 5 Kepala Suku Wilayah Adat Tanah Papua menyampaikan aspirasinya dalam pernyataan sikap yang intinya meminta kepada Danciyulian Vlasi untuk tidak menjabat lagi menjadi sekda definitif Provinsi Papua. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Ketua Asosiasi 5 Kepala Suku Wilayah Adat Tanah Papua, Malaikat Alpius Tabuni menjelaskan Asosiasi Kepala Suku 5 Wilayah Adat, yakni Lapago, Mepago, Tabi, Saireri, Animha, FPK, dan Nusantara Provinsi Papua menolak Danciyulian Vlasi mengatasnamakan sekda definitif Provinsi Papua. Karena saat ini Gubernur Papua telah menunjuk asisten sekda Dr. Emre Tuan Ruasukun sebagai PLH Sekda Papua, sehingga jalannya birokrasi di Papua tidak boleh ada campur tangan Danciyulian Vlasi karena dia telah pensiun menjadi ASN pada tanggal 14 Juli 2021. Sehingga ia tidak berhak tinggal di rumah dinas negara dan di kantor Gubernur 22. Malaikat Alpius Tabuni juga meminta agar jangan merusak kedamaian di Papua. Gubernur Papua dipilih oleh rakyat di 29 kabupaten kota dan sebagai Gubernur, ia merupakan penguasa tunggal. Tidak ada namanya dualisme kepimpinan di tanah Papua. Gubernur satu berarti sekda satu. Tidak ada dualisme manusia yang pimpin di tanah ini. Menteri Dalam Negeri, Cito Karnavian, atas nama rakyat Papua, atas nama Tuhan hari ini kosongkan rumah dinas yang ditempati PLH Sekda Rumah itu rumah dinas negara. Dia sudah pensiun, sudah diperhentikan tanggal 14 Juli 2021. Maka yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil, aparatus negara, sebagai alumni IPDN, tahu betul mekanisme pegawai negeri, jangan ada gerakan kepentingan orang tertentu. Sudara mengoprak abrik di tanah ini, maka kepala suku ambil langkah untuk kepentingan rakyat, tidak kepentingan siapapun di atas tanah ini. Sementara itu, Sekda Papua, Emri, Tuhan Rumah Sukun, yang menerima aspirasi maupun surat pernyataan menyambut baik pernyataan sikap tersebut. Dan ia berharap di masa pandemi ini, agar semua orang harus bisa menjaga protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Papua. Dari Jepura, Papua, Tim Liputan, JTV mengabarkan.